Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Dia ini beda sama primata lain, dia itu hidupnya nocturnal atau di malam hari, selain itu dia punya cengkraman, lihat cengkramannya dia kenceng banget. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini Kang Ewon punya kertas, nah kertas ini bisa Kang Ewon sulap menjadi daun, mau lihat? Nah, bisa disulap menjadi plastik, mau lihat? Bisa disulap menjadi daun, plastik, bahkan bisa disulap menjadi uang. Mau jadi apa? Uang! Ini, ini kepas ya, tutup, tiup, 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 jadi uang. Ya, ada yang mau uangnya? Ya, kalau mau tepuk tangan dulu dong. Sulap meliling kampung untuk menghibur anak-anak di kawasan Lembang, Jawa Barat dilakukan oleh Kang Ewon secara sukarela. Trik-trik sulap yang dikemas secara luas dan lucu, tampaknya sangat disukai oleh anak-anak yang setia menunggu kedatangan Kang Ewon. Sudah lama saya tidak berkunjung ke kampung yang berada di dekat lembah kawasan Lembang ini. Di sini saya akan menemui teman lama pencinta reptil yang juga jago sulap. Nah, sekarang Panji lagi jalan-jalan di sekitar kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Nah, di sini nih Panji pengen cari alamat rumahnya teman lama, Kang Ewon, yang biasa sulap sambil main ular. Kabarnya di sekitar sini juga itu ada beberapa titik yang memang merupakan habitat bagi beragam jenis satwa liar khas daerah sini. Nah, penasaran kan dengan satwa liar penghuni daerah kawasan Cisarua ini? Ikuti terus Panji ya. Yuk! Terima kasih. 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 Terima kasih.